Hai steam twist roll makanan sederhana tapi enak banget dan ini floppy banget teman-teman rasanya ini dia adonannya tepung terigu 400 gram ragi 5 gram gula 30 gram garam 2 gram susu hangat 215 gram dan minyak 20 gram kita aduk bahan kering terlebih dahulu sampai tercampur rata masukkan susu hangat dan aduk kembali sampai tercampur rata supaya lebih cepat kita akan mengadonnya dengan menggunakan tangan saja ketika hampir kalis tambahkan minyak dan lanjutkan mengadoni sampai adonan ini menjadi betul-betul kalis setelah adonan tidak lagi lengket di tangan kita bulatkan dan kita akan istirahatkan supaya nanti memudahkan pengadonan berikutnya setelah diistirahatkan 15 menit adonan lebih nampak lentur dan ini lebih mudah mengerjakannya tekan dan lipat adonan berulang-ulang sehingga adonan ini semakin kalis istirahatkan kembali sambil menunggu bahan isiannya putih ini soda supaya tetap berwarna hijau gas soda ya menetap warnanya tetap hijau kemudian ini garam memberikan rasa ini aku tambahkan juga bumbu kaldu biar gurih nah bumbu kaldu nya biar gurih ya sedikit aja sekitar sendok teh kemudian yang ini merica mericanya agak banyak kita campur dulu bahan keringnya sampai nampak rata ya kita seram dengan minyak aromanya segar banget ini kita siapkan adonannya kita ambil dan bulatan ini pipihkan dengan batuan rolling pin seperti ini adonan kulit kita bentuk menjadi segi empat dan ini ketebalannya relatif sama di semua bagian kemudian bawang daun yang sudah diberi bumbu tadi juga dicampur minyak ini kita ratakan di seluruh permukaan dari adonan kulit dari tepian mulailah menggulung bagian ini digulung dengan tekanan-tekanan supaya nanti hasilnya sama tebalnya teman-teman saatnya motong-motong jadi yang sudah digulung tadi adonannya kita potong-potong ini lebarnya sekitar 2 jari atau 2,5 cm ambil satu iris kemudian untuk membuat tanda di tengah kita menggunakan sumpit ditekan sampai ke bawah setelah itu lilitkan adonan kesumpit tarik dan putar ditwis seperti ini kemudian beri lagi tekanan hingga membentuk pola yang cantik banget selamat menikmati untuk persiapan mengukus lapisi bumbu ini dengan kertas lalu tata di dalam dandan jadi ini ditata dulu kemudian setelah tertata semuanya akan di resting sampai dia betul-betul mekar dan setelah itu baru dikukus jadi mulainya dari kondisi dingin kukus sekitar 10 menit saja ini dia tampilannya setelah matang cantik banget sepanjang mengukus tadi ini aromanya tuh harum banget teman-teman aduh kita coba aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim empuk harumnya aduh seder banget terima kasih terima kasih terima kasih